Selain Taman Impian Jaya Ancol, Taman Margasatwa Ragunan hari ini juga kembali dibuka bagi pengunjung. Protokol kesehatan tetap dijalankan bagi setiap pengunjung. Setelah sempat tiga bulan ditutup akibat pandemi corona, Taman Margasatwa Ragunan hari ini kembali dibuka di masa PSBB Transisi. Untuk dapat masuk ke Taman Margasatwa, pengunjung harus bendaftar secara online dan mengisi form tiket disertai KTP. Pengelola Taman Margasatwa hanya memperbolehkan pengunjung dengan domisili DKI Jakarta. Ragunan telah mempersiapkan pendapatan secara online untuk pengunjung. Jadi diharapkan pengunjung yang memperlagunan ini harus melalui pendapatan secara online. Bisa diakses melalui Instagram Ragunan dengan alamat atragunanju. Disamping pendapatan online, juga pihak pengelola melakukan pembatasan-pembatasan maksimal seribu orang per hari. Terus selalu kemudian untuk ibu-ibu hamil, anak 0-9 tahun dan lansia di atas 60 tahun juga tidak diizinkan untuk masuk ke ragunan ini. Prosesnya pertama kan kita sebelum berkunjung melakukan registrasi online, di Instagram. Terus mengisi formulir gitu, nanti ada dapetan apa sih, kayak konfirmasi. Jadi, udah gitu langsung hari besoknya kita datang, dicek itunya, KTP segala, langsung. Gampang sekarang. Untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, sejumlah fasilitas kebersihan juga disediakan bagi pengunjung sebelum masuk ke area taman. Tidak hanya petugas, seluruh pengunjung wajib menggunakan masker saat berada di area taman Margasat Waragunan. Untuk membatasi kerumunan, pengelola melakukan pembatasan waktu kunjungan setiap harinya, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.